Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Habis lebaran kami deklarasi dukungan Presiden Jokowi tiga periode. Teman-teman dibawah kan ini bukan cerita, ini fakta. Siapapun pemimpinnya bukan basa-basi diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan. Ujarnya seperti yang dikutip dari kompas.com. Saudara dalam acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau ABDESI yang dihadiri Presiden Jokowi Dodo, Ketua Umum ABDESI mengeluarkan pernyataan yang menuai polemik terkait dukungan ABDESI agar Presiden menjabat tiga periode. Apa latar belakang pernyataan yang dapat menuai kontroversi ini? Kita tanyakan langsung dengan Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Surtawijaya. Selamat malam, Pak Surtawijaya. Selamat malam. Pak, kok ini ada dukungan Presiden tiga periode, ini idenya siapa? Kan bisa menuai kontroversi kalau kita lihat sekarang pergolakannya di publik. Aduh, saya bukan bicara tiga periode, Bu. Tadi itu acara aspirasi teman-teman Kepada Esas Indonesia dimulai dari saya aksi damai waktu beberapa minggu yang lalu atau satu bulan yang lalu, Bu. Aksi damai itu kita sampaikan. Nah, kemudian kita akhirnya bingung nih gimana caranya biar usulan kita, pengajuan kita bisa diterima oleh Pak Presiden yang 6 poin itu, Bu. Akhirnya kita bikin acara silat nas, rame-rame. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah acara tadi benar-benar diterima yang kita harapkan dari 5 poin, 6 poin tersebut, Bu, oleh Pak Presiden. Itu kan sudah dibahas tadi ya, Pak, ya soal yang silat nas tadi. Nah, tapi kalau soal katanya akan ada deklarasi tiga periode itu betul setelah lebaran? Oh, jadi bukan begitu, Bu. Mungkin tadi kan kalau kita istilahkan seperti anak sama orang tua, ketika anak memohon, dikabulkan, jadi ya anak-anak tersebut teriak masing-masing gitu, Bu. Seperti itu. Kalau saya sih berpikir, bukan Pak Jokowi aja lah, siapapun yang jadi pemimpin baru tiga periode, sebuah hidup juga gak apa-apa sepanjang baik memimpinnya. Lukuran saya gitu, karena saya juga kan kepala desa. Kepala desa aja, kalau gak baik, ya ampun tiga periode, dua periode, satu periode juga gak dipilih lagi kan, Bu. Tapi kan kalau kita bicara soal ini, ide-ide ini kan lagi kontroversial ya, Pak Surta. Nah, apalagi kalau kita bicara ini gak sesuai sama undang-undang dasar, konstitusi. Nah, kalau dari kepala desa, lihatnya gimana nih soal ide tiga periode yang tidak sesuai dengan konstitusi? Oh, kalau itu kan kami di desa kan untuk hal-hal konstitusi kan yang pemahamannya bukan di desa, Bu. Itu kan adanya kan di MPRDPR sana, Bu. Bukan di desa. Iya, tapi ide ini Bapak tahu betul atau tidak bahwa ini tidak sesuai dengan aturan, makanya banyak kontroversi sekarang. Enggak, teman-teman. Tadi saya Indonesia itu perwakilan itu sepontan aja. Saya jangan pun ngomong, suruh tiga periode orang mau ngomong aja, sepanduk saja saya tadi marah malah. Sepanduk saya itu ada Pak Presiden, mukanya gak ditutup sama pihak protokol. Seper ribut saya, kan kita orang desa. Bikin aja sepanduk, gak berpikir apa jujur, gak berpikir apa-apa. Kita gak paham, diputus tuh. Itu aja kita ribut tadi. Terus gak boleh ngomong ini itu yang lain. Karena memang kita juga kepentingannya adalah tadi. Si Latnas berharap semua teman-teman, Bapak Presiden mengamini ajuan kita, usulan kita. Nah mungkin ketika diamini, ya rame Bu. Oke, rame ada yang bilang minta tiga periode begitu. Nah tadi kan dilarang untuk deklarasi di acara, betul ya? Yang melarang siapa saja betul? Pak Luhut, Pak Tito melarang? Oh bukan begitu kali Bu ceritanya. Gimana dong ceritanya? Bukan yang melarang. Memang ceritanya gini, Pak Ruhut, Pak Tito dan lainnya pun tidak ada cerita-cerita tentang tiga periode di acara itu. Tidak ada Bu. Itu acara fiur ke para desa se-Indonesia. Cuman tadi saya bilang, karena teman-teman ke para desa merasa senang, percepatan pembangunan desa berharap lebih baik dengan dana desa dinaikin, ya spontan aja. Tadi saya bilang, janganpun tiga periode seluruh hidup. Saya bilang, silahkan aja tergantung rakyatnya sendiri kok yang menilai. Nah sekarang kita ke para desa, saya kan pemimpin Bu. Kalau saya enggak benar, hari ini juga bisa berhenti saya Bu. Nah itu idenya spontan atau memang sudah didiskusikan sebelum acara ini Pak, soal tiga periode tadi? Oh spontan Bu, kota tidak boleh yang ngomong-ngomong tiga periode apa enggak ada Bu, spontan. Nah terus mau dibawa kemana idenya? Lah kita enggak punya ide, kita tahunya kota yang penting aspirasi dikabulkan oleh pemimpin, oleh orang tua kita Pak Presiden, ya selesai. Jadi ini spontan tidak ada arahan dari siapa-siapa? Karena tadi kan ada Pak Luhut, ada Pak Tito juga di sana atau unsur pemerintah lainnya. Saya malah diancem sama Pak Luhut sama Pak Tito diancem. Kamu enggak boleh ngomong apa-apa urusannya acara kamu. Itu aja acara kamu, udah. Oke, enggak boleh ngomong apa-apa itu maksudnya soal tiga periode ini Pak? Iya ada lagi isu-isu tiga periode, enggak ada ngelarang itu malah. Kamu jalankan aja acara kamu, jangan mencerdai urusan kegiatan kamu. Begitu malah Bu. Oke, karena sempat terdengar mau ada deklarasi begitu? Kalau deklarasi gini Bu, saya pikir ini kan, maaf ya, janji pemimpin terhadap pemimpin di bawah di desa. Ya kalau dikabulkan mungkin bisa aja terjadi teman-teman bicara tiga periode atau seumur hidup gitu kan. Itu pun tergantung realisasinya. Masih kemarin itu enggak boleh ya di undang-undang dasar. Nah, tapi kan bagaimanapun di tingkatan apapun, Bapak ini kan posisinya memimpin ya di jajaran desa, pemerintahan desa. Nah sejauh ini, gimana sih menyikapinya soal dukungan tiga periode? Sementara tadi yang saya bilang ini kan enggak sesuai sama konstitusi, harusnya ada pembatasan kekuasaan. Sempat berpikir panjang soal ini enggak dampak ke depannya Pak, pernyataan itu? Bu, para kepala desa itu enggak berpikir tentang politik ke situ Bu. Tahunya dia juga pernah jadi pemimpin, dia memimpin, ya itu aja yang senang-senang aja gitu Bu, bicaranya. Jadi spontan itu Bu. Kalau bicara tentang konstitusi, aturan kan adanya bukan di kepala desa. Nah gini aja lah Bu sederhana, saya kepala desa, teman saya satu periode aja kalau enggak baik, ya sudah enggak dipilih. Kemudian saya tiga periode berturut-turut. Terus ada juga, saya lihat teman seangkatan saya, jadi Dewan dari kebupaten sampai provinsi bekali-kali enggak ada yang teriak-teriak Bu. Oke. Tadi benar ya jadinya enggak ada arahan dari siapapun Menteri soal tiga periode ini? Ah Bu, marah diancem, domelin, enggak boleh ngomong apa-apa. Apalagi tuh, Pak Ruhut tuh ngancem saya tuh, Pak Tito enggak boleh, malah saya marah. Gimana sih marahinnya Pak Tito tuh? Iya. Iya enggak boleh cerita-cerita apa-apa kamu, urusin aja kegiatan, udah jalan aja. Oke. Nah soal tiga periode ini enggak boleh ngomong di acara ini aja, atau ke depannya juga enggak boleh singgung-singgung soal tiga periode juga? Bukan begitu, dia enggak boleh ngomong apa-apa, karena acara aja kegiatan kamu yang baik, selesaikan, udah Bu. Tapi deklarasinya soal tiga periode ini tetap jadi setelah lebaran, atau gimana? Kan tadi saya bilang, janji Pak Presiden, terisasi enggak nanti, ya kan? Kalau terisasi, ya saya kembali ke teman-teman saya Indonesia, kan yang merasakan para pemimpin desa juga Bu. Kalau baik, ya kenapa tidak beliau? Saya harus tahan. Siapa saya, kan? Nah kalau arahannya ini, tidak ada arahan dari siapa-siapa, tapi aspirasi para pemimpin desa, tadi kata Pak Surta, akan diserahkan ke siapa ide ini? Akan disampaikan ke siapa keinginan ini? Ya kalau disampaikan ke siapa-siapanya, saya belum tahu, karena kan belum terisasi Bu teman-teman. Tapi kan udah ada idenya, pasti udah terpikir dong kalau teman-teman sudah bersuara, walaupun spontan tadi, kalaupun ada, idenya mau disampaikan ke siapa? Enggak mungkin disampaikan sendirian aja kan Pak? Ya pastinya bisa aja disampaikan ke Pak Presiden, karena dia yang memberikan perjanjian kepada Kepala Desa Indonesia tadi kan? Oke, disampaikan langsung kalau tadi udah ada omongan belum ke Pak Luhut atau ke Pak Tito, kan nggak boleh ngomong apa-apa, tapi soal ada selentingan ide ini disampaikan atau tidak ke Pak Luhut atau ke Pak Tito? Enggak, maksudnya kan tadi kan ramai dulu lagi gitu, kamu udah acara aja kegiatan yang baik, jangan merusak kegiatan kamu, kamu mah. Ya sudah, kita berjalan aja Bu. Ini dari daerah mana saja sih yang tadi bilang mendukung tiga periode itu? Waduh, kalau saya kan tadi lelah capek Bu, ya teriak-teriak pribadi aja, udah gitu aja Bu. Saya nggak tahu dari daerah mana-daerah mana, kan se-Indonesia Bu. Oke, tapi tidak ada yang langsung ngomongkan Bapak Ketuanya, ada yang minta diseriusin nggak tuh idenya atau selentingannya, atau tadi teriak-teriak aja di acara tapi dijadiin hal yang serius gitu? Nggak ada Bu, yang jelas itu spontan semua. Nah, kalau dari Bapak sebagai Ketua, gimana dong menyikapinya? Sekarang kan sudah ada selentingan dan sudah akhirnya terbuka juga kan ke publik, hal yang spontan itu, terus ke depannya mau apa tindak lanjut dari abdesi soal ide-ide ini? Soal ide soal dukungan tiga periode? Saya sih sederhana Bu, saya kan cuma organisasi. Ya, aspirasi teman-teman seperti sekarang ini saatnya beliau menyampaikan dari tingkat desa masing-masing saya Indonesia, keluhannya, ya saya terima, saya sampaikan ke Pak Presiden. Ya, kalau teman-teman lagi bicara dukung, lanjutkan, dan lain sebagainya, ya saya sampaikan aja. Itu simple aja saya sih. Jadi, ada dukungan ditampung dulu idenya sementara, tapi akan dibawa kemana belum tahu begitu Pak? Ya, kalau dukungannya suruh ke Pak Presiden, saya sampaikan ke Pak Presiden. Tadi disampaikan atau tidak? Misalnya, ada ide nih Pak, atau suntingan soal bagaimana itu? Ya, kalau tadi enggak Bu, pada lelah capek saya Bu, pada tiap. Tadi kan dibahas juga soal dana desa, ada silat nasi ini. Sebenarnya acara ini pure didanai atau betul-betul didanai oleh abdesi? Atau supportnya dari siapa sih sebenarnya? Dari pemerintah pusat atau siapa? Enggak Bu, kita rame-rame aja Bu acara itu, Pak Bu. Pada ongkosnya juga, pada masing-masing Bu, dari rumah Bu. Oke, jadi swadaya gitu ini acaranya begitu Pak? Iya, iya. Kemarin juga saya Debo gitu. Karena Debo ya, nyampain aspirasi ke Pak Presiden, aksi damai. Sama, dipitnah saya, ada yang begitu satu miliar. Mana tuh duit saya bilang sekarang kalau ada? Oke, sampai tadi disebut sebagai Bapak Pembangunan Desa, itu kenapa Pak Jokowi? Nah, jadi gini Bu, ketika jaman Pak SBY kan itu disahkan Undang-Undang Nomor 6 dari 14. Kemudian, kena mungkin masa jabatan Pak Presiden yang lalu habis, kemudian di lanjutkan Pak Jokowi terpilih, pada saat beliau direalisasikanlah Undang-Undang tersebut. Saya berpikir, Undang-Undang kan banyak aja, bisa aja tidak terrealisasi atau bagaimana bla-bla. Tidak semua seorang pemimpin mau merealisasikan Undang-Undang dengan baik misalnya. Udah, kita terasa, oh pada zaman Pak Presiden ini, pembangunan di desa merata se-Indonesia. Ya kan, peping blok, sepal, saluran air, dan sebagainya. Kita terasa, wajar dong memberikan sebuah apresiasi menjadi Bapak Pembangunan Indonesia di desa. Karena emang kenyataannya kan terrealisasi. Cuman pada zaman COVID ini kan, dua tahun ini kita menurun. Makanya kita nagih lagi dong kepada orang tua, kita seorang pemimpin atasan sebagai Presiden. Itu Bu. Dan sebelum acara ini, karena kan sekarang yang ramainya, jadi soal tiga periode ini ya, tidak pernah ketemu sama Pak Luhut atau Pak Tito sebelumnya, sebelum ada acara ini? Atau konsultasinya hanya sebatas soal acara, Pak? Oh kita gini Bu, kita acara aja semua. Kalau saya audiensi sebelumnya udah sampaikan kepada anggota Dewan pun kita nyampaikan. Itu kan kemarin pun sama Komisi 5, saya kena ada kegiatan saja. Terlambat, mohon maaf kepada anggota DPR Komisi 5. Bukan kami tidak mau datang gitu kan. Tapi saya sedih juga ngeliat teman-teman di Mensos, nggak enak lagi tuh, kurang enak, kurang nyaman dari pihak DPR sana. Padahal ketika kami menyampaikan aspirasi, jujur aja satupun kami nggak ada yang nerima saat itu kan. Tapi kita nggak perlu dendam Bu, mungkin ada kesibukan semua orang kan. Sederhana lah, saya juga pemimpin di desa, jadi memaklumi semua. Oke, tapi kalau dengan Pak Luhut dan Pak Tito pernah audiensi begitu ya? Kita semua Bu, kalau Pak Tito bukan audiensi. Beliau kan yang mengurusi kasarnya itu ke para desa dengan menteri desa Bu. Oke. Jadi ini hubungannya sebatas acara begitu ya? Kalau katanya Pak Surtah tidak ngomong-ngomong isu-isu lainnya soal tiga periode juga tidak ya Pak ya? Nggak ada Bu, malah pada ngancam Bu. Nggak ada yang jadi gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Tidak apa-apa, kamu jalannya kegiatan ini aspirasi. Iya semuanya. Jadi nggak tahu urusan tiga periode, apalah nggak lah, kita nggak tahu. Oke, jadi sekarang arahannya gimana dong setelah acara ini? Karena kan isu tiga periode ini udah kadung ke publik. Sekarang Bapak juga udah ngomong di publik. Jadi gimana dong setelah ini? Mau dibawa kemana? Ya saya mah baik-baik aja Bu. Nggak dibawa kemana apanya, biasa aja saya mah. Oke, ntar kita akan lihat sampai kemana. Isu tiga periode-nya bergulir, aspirasinya akan dibawa kemana. Terima kasih Pak Surtah Ujianya sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam.